Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Rian Apriana pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat logo seperti ini sebelum lanjut ke video tutorialnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya yuk bantu channel ini tembusin 10.000 subscriber dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom di kolom komentar ya Oke langsung saja ke video tutorialnya pertama pertama-tama klik ikon A yang ada di bawah ini klik edit ketik namanya klik Oke kalian pilih font my telepon kalian cari fontnya pilih font demonijen klik Oke kalian pilih struk aktifkan struk kwitnya 14 klik centang atur ukuran dan posisinya kira-kira kayak gini pilih tekstur masukin teksturnya klik centang pilih tekstur lagi aktifkan enable nya pilih scale 70% klik centang kalian pilih inner shadow shadow aktifkan aktifkan pilih warna hijau blue radius nya 0 offset X nya min 6 offset Y nya min 6 klik centang kalian pilih copy pilih color pilih warna transparan klik centang pilih warna transparan klik centang pilih stroke kalian pilih warna kuning stroke width nya 3 klik centang atur posisinya kalian pilih text pilih edit ketik namanya klik Oke kalian pilih font my font kalian cari font nya pilih font yang ini klik oke kalian pilih style yang huruf B ini yang kalian miringin hurufnya ya klik centang kalian pilih stroke aktifkan stroke width nya 14 klik centang pilih inner shadow aktifkan pilih warna abu-abu blur radius nya 0 offset X nya 3 offset Y nya 3 klik centang atur ukuran dan posisinya pilih teksturnya pilih teksturnya masukin teksturnya klik centang kalian pilih persegi 6 yang ada di bawah ini pilih draw klik kaca pembesarnya kalian perbesar klik lagi kaca pembesarnya kalian draw ya untuk kalau mau geser ya klik lagi kaca pembesarnya ya tuh klik lagi kalian draw lagi selamat menikmati kalau sudah selesai klik centang pilih to back klik teks yang costume ini klik icon A yang ada di bawah kalian copy pilih color pilih warna transparan klik centang pilih inner shadow matikan inner shadow nya klik centang pilih struk pilih warna putih struk fitnya dua klik centang atur posisinya klik layer klik icon yang ada di bawah kalian centang semua klik icon yang ada di bawah yang ini klik OK klik layer lagi kalian atur posisinya kalian pilih shadow aktifkan blur radius nya 0 offset Y nya offset X nya 4 offset Y nya 4 klik centang kalian copy atur posisinya klik layer klik icon yang ada di bawah kalian centang semua klik icon yang ada di bawah lagi klik OK klik layer kalian pilih struk aktifkan pilih warna kuning struk fitnya tiga klik centang kalian pilih import kalian pilih import kalian masukin mencak bercakcaknya klik centang pilih to back atur ukuran dan posisinya nah kira-kira ini klik icon yang kotak yang ada di bawah ganti backgroundnya kalian jadi warna hitam pilih color pilih warna hitam klik centang kalau sudah selesai kalian save klik icon yang ada di atas pilih save to gallery sekian video tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax